Dia juga terlibat dalam pekerjaan yang tidak halal Dan itu yang membuat Igo jarang pulang Menurut Igo sih dia melindungi keluarganya supaya tidak terhancam Halo nama saya Igo dan ini istri saya Yosi Kami berdua dari ministri pria ilahi dan wanita Allah Dan kami sudah menikah 43 tahun Bulan depan tanggal 12 itu jadi 43 tahun Dan kami memiliki dua anak laki-laki Dan satu anak perempuan Dan juga empat cucu Dua laki-laki dan dua perempuan Kita satu gereja Dan saya waktu itu ada di vocal group Kita pelayanan di gereja Jadi saya nyanyi dan Igo yang main gitarnya Dan kita menikah di usia 18 tahun Alasan kita menikah muda Saya itu kan orangnya gak bisa diatur ya Maunya ngelakuin orang tua Jadi kalau misalnya kita menikah Saya gak diatur-atur lagi Tapi itu juga karena saya waktu itu hamil Karena saya juga mau tunjukkan kepada keluarga saya Bahwa walaupun saya dari keluarga yang broken home Orang tua saya pernah cerai Tapi saya dengan usia muda Saya masih bisa berkeluarga dengan baik Dan saya berusaha untuk merangkai keluarga Berikan semuanya dengan sebuah tenaga saya waktu itu Menunjukkan kepada orang semua orang Kita bisa punya keluarga yang lebih baik Yang saya rasakan di awal pernikahan kita Aku happy banget ya Igo melakukan tugasnya sebagai suami Yang membuat saya tuh sangat bangga sama Igo Karena sampai semua orang di lingkungan kita Melihat ya kalau ada Igo pasti semua beres Dan ini berlaku sampai 12 tahun pernikahan kita Saya merasakan paling berbahagia jadi istri Karena punya suami seperti Igo Tanpa saya sadari Saya menjadikan Igo itu Seseorang yang pokoknya dia is the best Nomor satu paling hebat Tanpa saya sadari Tuhan jadi nomor yang keberapa Setelah 12 tahun pernikahan Mulai ada orang ketiga di dalam rumah tangga kita Terus terang saya waktu itu merasa Apa ya dunia kayaknya gelap semua Karena saya merasa orang yang saya pikir baik Yang saya percaya Tiba-tiba mengkhianati saya Jadi benar-benar membuat saya terpuruk Membuat saya bahkan merasa apa ya Saya kepengen bahkan sewaktu itu saya ingin bunuh diri Dan yang membuat saya juga sedih Saya kan suami saya kan diganggo orang ketiga ya Tapi kejadiannya justru saya yang diteror Selain Igo terlibat dengan wanita lain Dia juga terlibat dalam pekerjaan yang tidak halal Dan itu yang membuat Igo jarang pulang Menurut Igo sih dia melindungi keluarganya Supaya tidak terhancam Karena memang di situasi rumah tangga saya Seperti itu saya selalu mau cari Tuhan Mau cari Tuhan tapi saya nggak tahu Saya cari Tuhan dengan cara saya Itu yang akhirnya yang membuat saya Mau belajar Alkitab Dan justru di dalam saya belajar Alkitab Mau saya dekat dengan Tuhan Disitu justru Igo malah Bukan sering datang ke rumah Dia malah benar-benar pergi Saya ngerasa kok seperti diuji lagi ya Sebenarnya kan saya bisa aja bilang Tuhan saya mau udah dekat loh Mau sama kamu kok malah Igo pergi Tapi bukan itu yang saya lihat ya Akhirnya saya cuma doakan Igo terus Dan saya berpikir Pasti Tuhan juga mikir kali ya Yosi kamu ke saya ini supaya Igo balik Supaya Igo bertobat Atau kamu memang benar-benar butuh saya Dan saat itu memang Saya memang butuh Tuhan Yesus ya Saya diberikan kekuatan oleh Tuhan Melalui belajar Alkitab itu Justru disitu disuruh pengampunan kembalinya Jadi saya terus doa Saya belajar terus doa Untuk supaya saya bisa mengampuni Igo Bahkan akhirnya saya bilang Mampukan saya mengampuni Igo dengan tulus Ya itu terus Dan ya karena Igo gak pulang-pulang Akhirnya saya doanya cuma Tuhan tolong supaya Igo kenal Tuhan lagi Igo dekat sama Tuhan lagi Saat itu sih sebetulnya saya dalam Pekerjaan saya yang tidak alam itu Saya juga mulai merasa Enggak bahagia Merasa enggak tenang Ya kayak galau gitu Tapi Untuk keluar dari pekerjaan itu juga sulit Dan risikonya besar Tapi Sampai satu saat saya tuh Ada terlibat masalah hukum Sampai akhirnya Saya harus berurusan Dengan hukum Dan saat itu Adipat saya Alex Yang bantu saya untuk Keluar dari masalah hukum itu Dan akhirnya selesai Masalah itu Dan Alex menawarkan saya Untuk saya untuk belajar Alkitab Iya karena dengan gak enak hati Karena dia udah tak bantu saya Akhirnya saya bilang oke Saya akan ikut belajar Alkitab Saya belajar sampai di pelajaran dosa Saya merasa Kok saya harus ditangkatik lagi ya Tentang masalah dosa-dosa saya Akhirnya saya Mutuskan untuk saya gak ikut lagi Saya lari Dari Bible study itu Yosi Hanya bilang ke saya 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 mewakum kamu Tapi kalau kamu baik Kita harus counseling Merit Dan pada akhirnya Saya dibaptis Tahun 2003 Tanggal juga Bulan Agustus Waktu itu Saya dibaptis Dan jadi murid Tuhan Dan mulai dari saat itu Sampai sekarang ya kita Melayani TNG EDI Tentang saat ini Dan Bersyukur kita merasa Bisa lebih baik lagi Dan kehidupan dibantu lagi Untuk bisa sampai dengan keadaan kita sekarang ini Ada satu waktu Saya pulang kerja Igo kebetulan masih main ya Belum balik ke rumah Dia lagi main ke rumah Lahan di kamar Ngobrol sama anak saya Jadi saya ngerasa Ini ngapain ya Ada Laki-laki di kamar saya Tadinya kan gak pernah Saya mau ganti Juga gak nyaman Dan saya ngerasa risih aja Akhirnya saya bilang Kita harus bicara Ya karena saya Walaupun semua udah oke-oke aja Keliatannya Tapi ternyata gak oke Untuk diri saya pribadi Akhirnya Kita bicara Kita ambil satu waktu Kita bicara Saya tanya Igo Selama Hampir lima tahun itu Apa yang dia lakukan Dan Saya juga keluarkan Unek-unek saya Ternyata ada kemarahan Yang Yang Belum selesai Ternyata dari saya Jadi saya Keluarkan semua Saat itu Igo Dan Igo juga Saya sorry juga lagi Disitu Dan dia merasa Ya ini emang Kesalahannya dia Akhirnya dia juga Akhirnya kita pulang Sama-sama Ke rumah Dan dia sempat tanya Gimana Kamu masih ada gak Unek-unek Yang kamu gak suka Yang masih ngeganjel Atau apa Saya bilang Enggak Saya udah oke Kita udah doa juga Akhirnya Disitu saya bisa Akhirnya menerima Igo ya Waktu dia kembali Akhirnya Kita bisa sama-sama lagi Ya Tuhan tuh hebat banget Memang Dia maunya Kita bener-bener Apa Clear kan ya Kalau dia Tuhan gak mau Cuman setengah-setengah Dan itu yang Akhirnya membuat saya Akhirnya menerima Igo kembali Dengan happy Seperti Yosi bilang tadi Memang Nomor satu adalah Ketengukaannya Apapun yang kita rasakan Gak suka Kita harus bicarakan Kita selesaikan itu Supaya ini gak jadi Bum waktu Itu yang Yang itu kita alami Waktu itu Kita udah anggap Remeh Akhirnya kita Gak sanggup lagi Ini itu meledak Jadi kayak Waktu Yang pasti ya Mengandalkan Tuhan Dalam setiap hal Kita perlu Selalu berserahannya Kepada Tuhan Karena Gak bisa kita Tanpa Tuhan Walaupun saya Kita gak akan Kuat Melawan dunia ini Dengan segala Percobaannya Percobaannya Itu sih yang saya Belajar Percobaannya Selamat menikmati